Pemirsa sebuah video seorang oknum jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga menerima uang dari keluarga tersangka narkoba beredar di media sosial. Diduga jaksa tersebut meminta uang puluhan juta rupiah kepada keluarga tersangka. Sebuah video berdurasi hampir 2 menit beredar di dunia maya. Video ini berisi tampilan seorang oknum jaksa yang diduga memeras atau menerima uang puluhan juta rupiah untuk mengurus sebuah kasus narkoba. Dalam video itu terdengar suara seorang wanita yang merinci tentang uang senilai 20 juta dan 5 juta yang sudah diberikan kepada wanita di depannya, yakni seorang jaksa. Kita lagi sudah 30 juta rupiah, saya kasihlah tambah 5 juta rupiah, ya bu iya. Eh itulah, ini lebih-lebih, apapun kok belum bisa dicair, nggak sudah mau cuti. Biar nggak bu, saya kasih cair yang cuti kan pasapanya kan tak lunas, ini adanya 5 juta saya kirim. Pertama tambahin gue 20 kan, udah itu tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Saya orangnya kan 6-7-7.000. Iya. Video ini direkam oleh seorang guru sekolah dasar yang menanyakan kejelasan kasus yang sedang menimpa anaknya yang tertangkap dalam kasus narkoba. Singkatnya, klien saya, anaknya ditangkap polisi terkait narkoba. Kemudian, ada polisi yang menjanjikan, polisi di Batubara janjikan dia bisa direhat. Dia bisa direhat, diamankan lah intinya, tetep minta uang. Nah, terus dia langsung menyarikan lah ya, menyarikan Jaksa. Nanti gue jumpa ke Jaksanya gitu, biar lebih aman, lebih enak gitu lah kira-kira intinya. Kemudian, ditemukan lah sama si Jaksa, si Jaksa tadi, bersama dengan si honorernya gitu. Nah, di situ mereka, si klien saya kan nggak tahu nih ada cerita uang apa gimana. Langsung ditodong. Minta uang 100 juta. Ini kan gitu. Klien kita kan nggak punya uang nih. Nah, terus dibilang, udah 80 juta aja net. Nah, di situ 80 juta net itu langsung ditodong juga. Harus DP, 30 juta. Klien kita kan bingung. Kan nggak ada uang nih. Jadi klien kita hilang, minta waktu dulu lah. Nggak ada uang, cari betul dulu. Kekulanglah klien kita kan. Nah, besoknya, ditagi sama si Oknum polisi tadi hilangnya. Karena kebetulan Oknum polisi ini tetangga dia. Jadi, katanya minta uang. Alasannya uang kecah perkas. Jaksaan tinggi Sumatera Utara menyatakan Oknum Jasa Eka telah dicopot dan ditarik ke Kejati Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jaksa Manurung TV One mengabarkan. Sebuah video seorang Oknum Jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga memeras keluarga tersangka narkoba beredar di media sosial. Untuk mengkonfirmasi berita tersebut, kita akan berbincang dengan Kaspenkum Kejati Sumatera Utara, Yose Arnold Tarigan. Selamat siang, Pak Yose. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Salam sehat. Baik, salam sehat, Pak Yose. Kami ingin konfirmasi kebenaran video tersebut. Benarkan itu merupakan yang ada di video tersebut Oknum Jaksa di wilayah Kejati Sumatera Utara? Suaranya kurang jelas, Pak. Baik, Pak Yose, sudah mendengarkan suara kami dengan jelas? Pak, ini sudah, ini sudah. Baik, Pak Yose, kami konfirmasi kebenaran video tersebut. Benarkan yang ada di video tersebut merupakan suara Oknum Jaksa yang berada di wilayah Kejati Sumatera Utara? Ya, Pak. Bahwasannya Oknum tersebut saat ini telah diperiksa di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan sebenarnya seperti apa, Pak Yose? Yang itu, kami sebutkan Jaksa. Baik, dari informasi saat ini perlu kami sampaikan bahwasannya Oknum Jaksa tersebut statusnya terlapor, diperiksa di pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan ya, dugaan seperti yang tampil pada video yang setelah viral. Yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan di bidang intelijen. Dan hari ini di bidang pengawasan dilakukan pemeriksaan kepada Oknum tersebut dengan status terlapor. Demikian, dan kami sampaikan bahwa kronologisnya ini adalah ada berkas perkara yang diteliti di Kejaksaan Negeri Batubara, di mana Oknum Jaksa tersebut sebagai Jaksa penelitinya. Dan dari berkas perkara yang sedang diteliti tersebut, kemudian seperti yang tampil di video, ada pertemuan antara Oknum Jaksa tersebut di kantor dengan pihak-pihak terkait orang, dalam ini orang tua tersangka, sehingga ada video yang tampil. Sehingga kemudian berlanjut dengan cepat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindaklanjuti dan memproses hingga sekarang dilakukan pemeriksaan di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Demikian. Pak Yose, apa pengakuan terlapor dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan ini, Pak? Baik, proses pemeriksaan sedang berlangsung ya dari pagi tadi. Nanti kita tunggu hasilnya apa, apakah memang di dalam PP 94 tahun 2021 itu tentang disiplin pegawai ada kewajiban dan larangan, yang mana yang dilanggar oleh oknum tersebut nantinya kita lihat bersama-sama. Namun perlu kami sampaikan bahwasannya oknum tersebut yang bertugas di Kejaksaan Negeri Batubara di non-aktifkan jabatan jaksanya, bisa disebut di Cokot ya, sementara. Kemudian bertugasnya ditarik, dipindah tugaskan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Semua itu bertujuan adalah mempercepat proses pemeriksaan pengawasan, ya efesensi. Bagaimana supaya cepat proses pemeriksaan dan kita sampaikan ke teman-teman media untuk tersampai kepada masyarakat ke publik bagaimana proses ini hasilnya nanti, bagaimana prosesnya. Demikian. Baik, Pak Yose, kalau versi dari Jaksa ini sendiri, apakah memang ada penjebakan atau seperti apa? Kalau dari keluarga tersangka kan mengaku dimintai sejumlah uang. Baik, inilah fungsi daripada pemeriksaan pengawasan ini nanti, supaya jelas bagaimana tentunya pertanyaan-pertanyaan yang akan salah satunya adalah kronologis. Baik itu kronologis penanganan perkara, yang saat ini penelitian berkas perkaranya, kemudian melihat bagaimana kronologis pertemuan. Dapat jawaban daripada oknum tersebut, nanti kita lihat bersama-sama. Perlu kami sampaikan juga, pada saat ini, di samping oknum tersebut, juga diperiksa honorer daripada oknum tersebut. Tujuannya adalah melihat kronologis penanganan, proses yang terjadi pada saat penanganan perkara maupun video tersebut. Oke, Pak mungkin boleh dijelaskan mengenai kasus yang ditangani oleh Jaksa, yang meminta kesepakatan antara keluarga korban ini sebenarnya apa? Dan saat ini statusnya seperti apa, Pak Yose? Baik dari informasi yang ada, baik dari Kejaksaan Negeri Petubara, bahwasannya ada berkas perkara yang masuk ke Kejaksaan, dan berkas perkara yang sebelumnya dari SPDP, kemudian ditandang lanjutkan dengan berkas perkara. Berkas perkara ini diteliti, di mana Jaksa, oknum Jaksa tersebut sebagai penelitinya. Ditelitilah formil dan materilnya. Nah, dalam proses penelitian tersebut, ada video muncul pertemuan antara oknum Jaksa ini dengan yang disebut keluarga, keluarga daripada tersangka. Begitu, jadi berkas perkara ini masih tahap penelitian. Belum di P21, ataupun belum dilimpahkan ke persidangan. Begitu, jadi begitulah kira-kira kronologis penanganan perkara. Di mana perkara ini, berkas perkaranya datang dari penyidik Polres. Kemudian sebagai Jaksa, meneliti formil dan materilnya. Begitu. Pak Rase, untuk profil dari terlapor ini, sebenarnya sudah berapa lama bertugas? Di Kejaksaan Negeri Batubara sudah hampir 5 tahun lebih ya, bertugas di Kejaksaan Negeri Batubara sudah lama. Dia sebagai Jaksa, Jaksa fungsional yang memang sehari-hari bertugas untuk Jaksa penuntut umum, di mana dalam hal ini, meneliti berkas dan merupakan salah satu tufoksi. Di mana meneliti formil dan materilnya. Dan tentunya hal ini akan berlanjut ke proses persidangan apabila formil dan materilnya terlalu penuhi, artinya P21 demikian. Pak Yose, apakah selama berkarir, Jaksa Oknum Jaksa ini pernah bermasalah, Pak Yose? Sejauh ini belum ada. Dari flashback ke belakang, dari informasi yang dapatkan, belum ada. Baik. Pak, kami juga ingin tahu mengenai, kan disebutkan dalam video tersebut ada nominal uang. Apakah sudah diketahui kesepakatan nominal uang yang diminta dalam video tersebut? Baik, inilah sekembali kami sampaikan dan pertegas bahwasannya fungsi dari periode pemeriksaan pengawasan ini nantinya. Supaya kita tahu jelas, terang, bagaimana sebetulnya kronologis pertemuan tersebut, apakah ada. Dan seperti yang kami sampaikan, sebagai ASN ya, PNS, dilihat di sini PP94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Di mana di sini ada kewajiban dan larangan. Yang mana kewajiban dan larangan ini yang dilanggar atau tidak dipenuhi dari hasil pemeriksaan pengawasan ini akan terlihat. Nah, kita tunggu bersama apa hasilnya nanti, kronologisnya bagaimana, dapat segera akan kami sampaikan kepada teman-teman media untuk sampai ke masyarakat bagaimana proses ini dan kecepatannya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasannya jauh sebelumnya kita sudah di bawah Pak Kepala Kejelasan Tinggi Sumatera telah cepat memprosesnya, ya bang, telah cepat memprosesnya, baik, dengan begitu ada informasi dan viralnya cepat langsung diproses sehingga Senin pada hari ini diperiksa di pengawasan dan juga Pak Kepala Kejelasan Tinggi Sumatera Utara dalam kunjungan kerja ke daerah dan juga dalam acara Zoom virtual pertemuan dengan seluruh jajaran Kejelasan Tinggi Sumatera Utara daerah menekankan bahwasannya menjaga integritas dan jangan ada pernah bermain-main dengan dalam penanganan perkara. Nah, apabila terbukti akan ditindak tegas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yose Arnold Tarigan selaku Kaspenkum Kejati Sumatera Utara. Tentunya kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak.